Pemerintah telah resmi menaikkan harga eceran tertinggi, beras jenis medium sampai premium. Faktanya di pasaran kini, harga jualnya sudah tembus di atas HET. Lalu apa penyebab harga beras naik padahal sudah lewat masa panen? Beginilah antrean warga yang kebanyakan ibu-ibu demi mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah. Antrean mengular hingga halaman kantor resa Cibitung Tengah Kabupaten Bogor. Panas terik tak jadi soal demi membawa pulang sekarung beras 10 kg. Warga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat cukup membawa KTP asli, kartu keluarga, serta kartu undangan. Beras murah apalagi gratis, tentu tak disiasiakan warga. Apalagi di tengah kenaikan harga beras, usai pemerintah resmi menaikkan harga eceran tertingginya. Besarannya diatur berdasarkan wilayah, untuk wilayah Jawa dan Bali misalnya. HET beras medium adalah 12.500 rupiah. Sementara HET beras premium ada di angka 14.900 rupiah per kilogram. Lalu bagaimana dengan realita harganya di lapangan? Seperti yang diprediksi, harga beras yang beredar makin melonjak tinggi, melebihi HET yang telah ditetapkan. Di pasar keraneng dan pasar, harga beras medium dijual 14.000 rupiah per kilogram. Sementara, beras premium dijual 15.000 rupiah per kilogram. Naiknya harga beras lokal membuat warga mulai kembali perburu beras SPHP Bulog. Meski telah naik lebih dulu menjadi 59.500 rupiah per 5 kilogram, harganya masih dinilai lebih terjangkau dibanding beras medium lokal saat ini. Kenapa harga beras justru naik setelah panen? Total produksi beras nasional periode Januari-Juli 2024 jumlahnya 18,64 juta ton. Namun jumlah ini turun 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Turunnya produksi beras di semester awal dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harganya. Tidak hanya setelah HET-nya diketok, tapi hingga akhir tahun. Tim Lipu Tanam SCTV melaporkan.